Jemaah Menemukan salah seorang pelanggar yang tidak menggunakan helm saat melintas di depan kami Pagi pak, loh mau kemana? Bapak kan lagi di setop, matikan dulu boleh? Saya segera menghampiri pengendara ini Bapak tau salahnya apa? Bapak tau salahnya apa? Apa pak? Apa salahnya bapak? Gak pake helm terus? Terus ini salah gak pak? Salah, ini harusnya apa? Tiba-tiba pengendara marah, sudah berkendara tanpa helm dan tak mengantongi sim, dia justru emosi Sim ya? Sim ya? Sim ya? Gak ada? Gak ada? Gak ada, sudah tiga kali gak ada menolong Bapak, nah tilang-tilang Ya udah, bapak mau langsung tilang ya pak? Diilang-tilang pak, gak ada masalah apa? Mungkin kalau Pak Heli beli Nah ini kan contoh gambaran kalau udah salah Tapi kita malah marah-marah Kadang hal seperti ini juga suka terjadi ya Dalam keluarga gak bisa dipungkiri juga nih Apalagi dalam masa pandemi nih Aku mau nanya sama Ustadz Siam nih Kalau lagi pandemi kan Pemerintah kan mewajibkan kita pakai masker ya Ustadz ya? Tapi kadang-kadang kalau misalnya ngasih tau orang tua nih Ustadz nih kadang-kadang orang tua bilang Aduh ntar aja deh pengap apa segala macem gitu kan Padahal kita ngasih tau demi kebaikan juga, demi perlindungan Akhirnya terjadilah selisih paham gini nih Nah kalau misalnya terjadi kayak gitu kita harus kayak gimana ya Ustadz Siam? Aku mau penjelasannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Tabe' guruku, Ustadz Mulana, Habib Abdullah dan Mas Son yang dimilakan Allah SWT Dan seluruh alim ulama yang sedang menyaksikan Islam itu indah Dan jamaah yang dicintai Allah SWT Berselisih paham dengan orang tua dicontohkan di dalam Al-Quran Contoh pertama adalah ketika ini selisih paham bukan sama orang tua lagi Selisih paham dengan Allah SWT Siapa itu? Para malaikat dan iblis Azazil pada saat itu belum jadi iblis Tapi karena selisih paham ini mereka dikutuk dan akhirnya menjadilah iblis Pada saat Allah SWT menciptakan Nabi Adam AS Ketika diciptakan Nabi Adam AS Apakah malaikat langsung taat? Enggak Berselisih paham dulu sama Allah SWT Kata malaikat untuk apa kau menciptakan mereka ya Allah Mereka hanya membuat fasad Mereka hanya mufsiduna fil ard Mereka hanya akan menghancurkan dunia Membuat kerusakan di bumi ini Allah Untuk apa kau menciptakan mereka? Lalu dijawab sama Allah Khalifah fil ard Dijadikan khalifah mereka di muka bumi ini Dan aku yang menciptakan mereka Saya percaya kepada mereka Kata Allah SWT Baru setelah itu Nalaikat langsung mengatakan Subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah Innaka antal alimul hakim Maha suci engkau ya Allah Iblis ketika pada saat dikasih alasan sama Allah SWT Langsung menjawab begini Kau ciptakan aku dari api Kau ciptakan dia dari tanah Justru aku lebih mulia daripada dia Aku gak mau sujud Nah Berselisih paham itu biasa Bertanya akan kehendak Bapak itu biasa Kenapa sih Pak? Kenapa sih Bapak? Apa sih Pak? Itu biasa Mama kenapa sih Harus gini 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 Berselisih paham biasa Tapi respon setelah berselisih paham Itulah yang menentukan Respon malaikat setelah berselisih paham Langsung taat Respon iblis setelah berselisih paham Justru merasa lebih baik daripada mereka Ada anak yang berselisih paham kepada orang tua Setelah berselisih paham Ya sudah Sudah tahu alasannya Oke saya taat Nah itu bagus Tapi ada anak yang berselisih paham kepada orang tua Tetap kekeh dengan argumen mereka Dan merasa lebih baik daripada orang tua mereka Ini yang salah Nah contoh kedua dalam Al-Quran Yang benar-benar berdebat dengan orang tuanya Adalah Nabi Ibrahim alaihi salam Ba'danakul a'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa'l-Qur fil kitab Ibrahim Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdebat dengan ayah beliau Berselisih paham dengan ayah beliau Beliau mengatakan Ayahku sayang Kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar Tidak bisa melihat Tidak bisa memberikanmu kekayaan Wala yugni'anku syaitan ayahku sayang Aku takut engkau menyembah syaitan ayahku Aku takut ini akhafu ayya masaka azabu minar rahman Aku takut engkau kena azab wahai ayahku sayang Lihat bahasanya Meskipun berdebat dengan ayah yang kafir Bukan hanya kafir Tapi pembuat patung berhala pada saat itu Bosnya lah pada saat itu Yang orang-orang kafir Tapi Nabi Ibrahim memanggilnya dengan kata apa Abadi ayahku sayang Bukan abi Bukan ayah Tapi ayahku sayang Maka berakhlak lah ketika berselisih paham kepada kedua orang tua Wallahu'ala Berarti berselisih paham itu biasa Tapi respon setelah berselisih pahamnya itu ya Kita mau taat atau kita tetap ke kepada pendirian kita Masya Allah Terima kasih Ustaz Syam Baik jamaah ada di rumah Kita lanjutkan lagi Masih banyak pertanyaan yang memang harus dijawab sama guru-guru kita Karena aku orangnya kepo banget Dan insya Allah mewakili pertanyaan jamaah yang ada di rumah juga ya Kali ini aku mau nanya sama Habib Abdullah Habib pertanyaan aku yang tadi Bip Bahasa Arab lagi apa enggak? Jangan sekarang pakai bahasa Indonesia Kalau kita kan ngejaga orang tua kita wajib Kalau ngejaga mertua itu gimana? Apakah ada batasannya? Aku nonton jelasannya Habib Abdullah Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ijin guru-guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Bang Soni Ini terkait mertua Saya ada menukil dari kalimat yang ada di dalam kitab Alman Hajus Sawi Yang disusun oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit Yaitu Orang tua kita itu ada tiga Yang pertama Abu Khaladzi waladak Orang tua yang melahirkan kita Ayah ataupun ibu kan kandung kita Kemudian yang kedua Abu Khaladzi tazawajta ibn atah Orang tua yang mana kita nikahi anak perempuannya Atau kita nikahi anak laki-lakinya Disebut mertua Kemudian yang ketiga Abu Khaladzi alamak Orang tua yang telah memberikan kita pelajaran Atau yang disebut guru Guru juga merupakan salah satu orang Orang tua kita Makanya sebagian dipondok-pondok Mungkin dipondok dulu Ustaz ya Ataupun Ustaz Maulana dipondoknya beliau Dipanggilnya Abah Ataupun Abu Abuya Nah kemudian Mengenai mertua Mengenai mertua Yang mana mertua ini Kita itu ketika menikah Bukan hanya menikahi anaknya Tapi kita menikahi juga Orang tua Orang tuanya Dalam artian disini bukan nikah bareng Enggak Dalam artian begitu kita menikah Dengan anaknya Otomatis ia menjadi orang tua Bagi kita Nah sebagaimana yang telah dijelaskan Oleh guru-guru kita Yaitu Kepada kedua orang tua Kemudian kita juga Untuk memperlakukan layaknya orang tua kita sendiri Bagaimana kita menghormati orang tua kita Hormatin juga mertua kita Kemudian apa? Kemudian kita bersikap baik Bertutur kata yang baik Jangan sampai apa? Jangan sampai omongan-omongan kita ini Menyakiti hati beliau Kemudian apa? Kemudian kita juga menghormati mertua kita Ingetin kita punya pasangan Kita punya suami atau kita punya istri Tanyain Udah belum berangkatin orang tua umroh Udah belum berangkatin haji Nah ini Jadikan orang tua Mertua itu sebagai orang yang kita hormati Layaknya kedua orang Orang tua Kemudian sebagai pasangan juga Kita jangan menghalang-halangi Ketika suami atau istri kita Ingin berkunjung ke rumah orang Orang tuanya Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berkahi Rumah tangga kita Diisi dengan hal-hal yang harmonis dan yang baik Amin Amin Karena mertua adalah orang tua kita sendiri ya Bip ya Jadi jangan dihalang-halangi Dan gak ada batasannya Ternyata tetap saling menyayangi orang tua Atau mertua kita juga ya Masya Allah Terima kasih Habib Abdullah Baik zaman yang ada di rumah kita lanjutin lagi Udah siap? Udah siap semuanya Kalau gitu langsung aja deh Kita masuk ke segmen Tanya dong Ustadz Kami semua Kita buka komen yang sudah masuk Oh iya boleh boleh Jaman lagi Kita pilih ya pertanyaannya Ustadz ya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Izin mau tanya Apa kita berdosa Jika berdoa Agar orang tua kita cepat meninggal Soalnya beliau sakit udah lama Dan kita juga takut tambah dosa Pada orang tua Setiap hari ngurusin beliau Dan setiap harinya juga kita menggerutu dalam hati Kadang gak tega juga liatnya Bagaimana itu Ustadz? Maaf bukannya anak tidak berbakti Hanya takut aja tambah dosa Kalau setiap hari menggerutu Terima kasih Ketahuilah Selama orang tua ada di bumi ini Berarti ada pintu sorga buat kita Ada rida Allah pada diri kita Makanya Sebaiknya jangan sampai ada doa Terucap dalam mulut kita Ataupun di hati kita Untuk mengharapkan meninggalnya orang tua Karena ketahuilah Allah punya tujuan tersendiri Menempatkan orang tua di sisi kita Dikala mereka sudah lanjut usia Karena ibadah yang kita berikan Sedekah yang kita berikan kepada orang tua Dalam hal ini Kita jagain waktu materi Sesungguhnya itu Allah lipat gandakan sampai dengan Seratus ribu kali lipat Sekali lagi Seratus ribu kali lipat Dan apalagi Mohon maaf Tanpa menyinggung perasaan Ketahuilah Ketika orang tua sudah tidak ada lagi Maka pintu sorga peluang Untuk masuk sorga Itu kurang Dengan adanya orang tua Disitulah doa-doa kita diijaba Orang tua mengaminin Orang tua doain Maka jangan sampai ada Terlintas dalam mulut Dan hati kita Pikiran kita Untuk mendoakan Semua orang tua kita berpulang Kerahmatullah Jadi gak boleh Kita pilih-pilih Aku pilih-pilih ya Bismillahirrahmanirrahim Oh ini bagus Ini semua sih bagus Tapi mau di apa? Ini dari Remha 1-9-8-3 Assalamualaikum Ijin Ustaz Mau tanya Apakah Pertanyaan tak kapan gitu Yang tadi Yang tadi Oh iya Yang ini kapan Dari Remansas Assalamualaikum Ustaz saya mau nanya Saya tinggal serumah Dengan orang tua saya Bapak saya Senang banget bercanda Sampai nangis Anak saya Terus saya marah Abis kadang-kadang Candanya itu Keterlaluan Gimana ya Caranya Kasih pengertian Kepada bapak saya Kalau pakai bercandanya Yang sehat aja Gimana Subhanallah Jadi Beda masa Pasti beda tradisi Kadang-kala Bercandanya Anak 2020 Beda dengan Bercandanya Anak Yang zaman dahulu Misalnya Atau mungkin Beda bercandanya Anak Instagram Dengan anak-anak Twitter Anak TikTok Dengan anak Facebook Berbeda bercandanya Jadi beda tempat Itu beda Cara bercanda Namun bercanda Itu yang dilarang Hanyalah ketika Ada kebohongan Di dalamnya Ketika ada kekerasan Di dalamnya Kalau masih kekerasan Yang mungkin Bukan kekerasan fisik Bisalah masih dimaklumi Namun ketika Sudah termasuk fisik Bisa diingatkan orang tua Orang tua kan juga Tidak luput dari salah Cuma cara mengingatkannya aja Tetap memuliakan Orang tua Cara memuliakannya Bagaimana Sampaikan dengan Cara-cara yang lembut Yang halus Atau sampaikan dengan Cara yang tidak Menyinggung perasaan Kami tidak bisa Memberikan contohnya Karena kami tidak tahu Karakter orang tua Mbaknya seperti apa Kami gak tahu Orang tua masnya Seperti apa karakternya Jadi yang paling tahu Karakternya Adalah mas dan Mbaknya sendiri Jadi mengingatkannya Sesuai dengan Cara mereka Wallahualam Mudah-mudahan cukup Untuk netizen hari ini Ustaz ya Kalau masih ada waktu Tidak ada lagi Oh saya aja Ustaz yang mau bertanya Kalau masih ada waktu Saya ini Ustaz Perantau Ustaz Jauh kasihan orang tua aku Bagaimana caranya Saya berbakti Sama orang tua Kalau jauh Ustaz Ada caranya Kepada semua Yang lagi jauh Dari orang tua Karena merantau Dalam alim Mencari ilmu Atau mencari nafkah Ada teknik Untuk berbakti Kepadaan tua Walaupun kita berada jauh Oke Sesaat lagi kita bahas Setelah yang satu ini Jangan kemana-mana Kakak ke dua tunang Oh iya siapa Ustaz Kalau begitu jangan kemana-mana Tetap di islami tindah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Jadi ada caranya Minimal transfer Kita wogwe Pulsa Pulsa Alhamdulillah